Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap Gokar bersedia bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Namun menurut Muzani, keputusan penentuan Cawapres harus melalui diskusi antara Prabowo dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Itu harapan kami. Kami tidak GR, benar-benar kami ini bukan sebuah keomongan GR. Tapi harapan kami, Gokar bisa bersama-sama dengan Pak Prabowo untuk mengusung beliau sebagai calon presiden. Gokar ingin Erlangga jadi Cawapres itu terjemahan gimana? Ya, sesuatu yang kami mafhum. Karena Gokar ketahumnya Erlangga, kemudian Erlangga berharap jadi wakilnya Pak Prabowo. Sesuatu yang kami mafhum, sesuatu yang kami maklumi. Tapi kan kemudian kami ada perjanjian dengan PKB. Itu yang kami sampaikan, kami sudah ada perjanjian ini.